Oke, kali ini adalah tutorial untuk siswa, nanti baik pakai smartphone ataupun pakai laptop. Nanti kalian akan dikasih kode aksesnya, di mana harus membuka aplikasi ujian online-nya. Nah, tapi ini tampilannya, setelah kalian nanti diberikan nama dan kode aksesnya, kalian login. Kalian masukkan username di sini, kalian masukkan password-nya di sini, terus kalian klik login. Nah, ini adalah tampilannya, seperti ini. Kalian baca dulu dengan seksama apa aturannya, ya. Habis ini kalau sudah selesai, kalian klik jadwal ujian, setelah ini kalian klik jadwal ujian. Klik jadwal ujian, nah ini ada jadwal ujian nih, ternyata hari ini sudah mulai, bisa dimulai, ya. Kalian klik mulai. Oh ya, terutama pastikan ini namanya adalah nama kalian nih. Jangan sampai ini namanya nama orang lain bahaya, kalian bekerja yang capek-capek ternyata nama orang lain. Oke, kalau sudah sesuai, sudah klik jadwal ujian, muncul seperti ini. Kalian klik mulai, nah ini ada statusnya, jumlah soalnya ada berapa, kapan waktu ujiannya, gurunya siapa, waktu pengerjaannya berapa lama. Nah, setelah ini kalian mulai, klik mulai tes. Nah, ini adalah tampilan soalnya dari ibu bapak guru kalian, ya. Ini saya jawabannya saya nggak tahu. Jadi saya jawab asal aja, ya. Oke. Habis pilih, warna hijau, kepilih, kalian klik soal selanjutnya. Oke, nah ini lihat, what the answer, ini dari atas sini. Oke, klik soal selanjutnya. Nah ini. Oke. Nah, lihat di sini. Kalian sudah akan kelihatan berapa banyak kalian yang sudah dikerjakan, ya. Ini soal. Oke. Terusnya ini next. Ini saya stop, saya ragu-ragu, klik dulu ragu-ragunya, ya. Kita cek, lihat di sini. Ya, pilih ya, salah satu revolusi, pilih. Selanjutnya, ini kita pilih-pilih aja dulu. Waktunya 5 menit, lihat di sini waktunya jalan nih teman-teman, sisa waktu. Oke. Terusnya ini kita pilih. Nah, ini soalnya ya, soal yang bergambar tadi, kelihatan. Seperti ini tampilannya di siswa, bapak-ibu guru. Oke. Selanjutnya, ini juga sama. Perhatikan gambar, what profession, hitung-hitung dulu. Jangan asal pilih. Nah, ini soal yang tadi bergambar, ya. Ini soal-soal bergambar, tampilannya seperti ini. Di siswa. Sudah nomor 9. Seperti ini, ya. Apa nih? Planet manus. Ini kalau sudah selesai, lihat di sini. Pastikan semuanya sudah hijau. Kalau sudah oke, kalian klik tes selesai. Apakah kamu yakin telah selesai? Ya. Sudah selesai, ya. Nah, nanti tampilannya di guru kayak gimana? Kita lihat status peserta. Selanjutnya, berapa saat? Nah, ini dia keluar. Langsung nilainya keluar. Hasilnya juga keluar. Gitu ya, bapak-ibu, teman-teman. Cara akses ke tempat kalian. Setelah selesai, seperti ini. Lock out. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.